ini meskipun di batang utama ini bisa dilihat ini mati atau enggak sehat ya kita ambil aja ada yang gondrong ini gondrong banget dan saya saya bawa alat ya kan tadi setelah kontrol mau mau pulang lihat yang gondrong kayak gini Kak ternyata tangannya gak telur eh kita rapikan ya Oke sebelum lanjut jangan lupa bantu like comment dan subscribe tetap di channel agen info ya Terima kasih atas bantuannya ya kita rapikan cabang-cabang yang tidak bermanfaat atau kurang berfungsi di khususnya di pohon durian bawar ini ya bisa dilihat ya ikuti terus ya oke oke ini bisa dilihat ini batang cabang paling bawah ya arah ke tanah kita potong-potong dan ini ini meskipun di batang utama ini bisa dilihat ini mati atau enggak sehat ya kita ambil aja daripada ngurangi nutrisi ingat harus mepet ya ini bukannya ketul cuma ini ada ini ya oke terus ini juga ini sudah ada batang besar ini kalau dipotong yang mana-mana udah besar eh sebenarnya sih kalau orang yang sudah expert atau konsultan yang sudah ngandung mesti disuruh motong ya dari tapi ini sementara yang ini aja ya kita potong oke kita potong ya oke kemudian ini di cabang ini kita rapikan ya cabang ini mau dari arah mana dari sana juga boleh ya cabang ini ada 1 2 3 4 kita mau pilih cabang ini yang udah besar berarti cabang ini kita potong ya kita potong nah oke rumusnya tetap sama yaitu pembagian nutrisi ini juga sama itu 2 ya ini 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 yang kita yang kita potong yang bagian bawah aja yang dekat dengan tanah oke oke ini kalau kita tarik ini bagus sekali yuk oke nah ini kemudian ini bisa dilihat ada buahnya ini yang kecil-kecil 1 2 3 ini sepertinya juga karena ini sudah ada ini sudah ada kita ambil aja ya 2 ini ya ini juga udah besar jadi kita pilih ya mana batang-batang yang nantinya akan maksimal pertumbuhannya yuk kita potong 1 2 oke ini biarkan ya kemudian ini ya ini ada banyak tapi ini bagian di atas biarin aja dulu siapa tahu nanti ada perkembangan di selah-selah pohon ini oke kita potong ya oke oke kita beralih ke batang yang ini ya kita potong nah ini nah supaya ini maksimal nanti ya dan ini dekat dengan tanah ini bisa dilihat mau dari mana oke oke ya ini ini biar besar ini kita potong aja oke oke graji ya mepet nah usahakan mepet ya biar dia cepat kering oke dan ini juga sama mau dari mana mau dari mana oke ya ini harus mepet supaya cepat kering karena kalau nggak mepet nanti takutnya kena jamur oke bagus tuh nih ini oke oke dan ini ini ada 1 2 3 4 5 ini yang sebelah mana ini kiri ya atau kanan ya kita potong oke oke bagus coba mas dilihat dari luar mas di luar dari luar setelah kita potong bagaimana oh kelihatan apa namanya terah ya bagian bawahnya nah tinggal kita merapikan yang bagian 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 atasnya oke 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 karena pohon durian itu butuh nutrisi untuk memasak jangan kita habiskan ya kita harus pandai-pandai memilah batang mana yang harus kita ambil oke untuk batang ini mas oke 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 hai eh ya Hai mana lagi itu ya Oke saya kesana ini kita potong eh lumayan sini eh 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 ayo sebelah sini masa saya dari sana oke ya kita hari ini bantu untuk merapikan ini bisa dilihat semoga video ini bermanfaat jangan lupa bantu like komen dan subscribe tetap di channel agen info ya saya tidak lupa untuk menunggu kritik dan sarannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap hai 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 selamat menikmati